Hai ini dia udah masuk belum masih belum ada yang dia aku kabarin bagian nanti siap siap aja di ini nanti kalau bagian masuk bisa langsung diundang ini iya sekarang Hai ikan bernih cici mei hai 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 kenapa hai 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 selamat malam kita mau live ada kawan yang mau bergabung kita tunggu sebentar halo kawan-kawan kita mau ngobrol santai malam ini ada satu kawan saya yang malam ini akan meramaikan oke ini ya oke oke ini halo halo kia apa kabar baik selamat malam dok halo kawan saya nih keren gimana walk from home makin seger atau makin pusing nih walk from home awalnya seger tapi kok lama-lama jadi pusing ya eh kenapa enak di rumah terus iya banyak yang bilang katanya kalau di rumah terus enak kali ya katanya lebih enak di rumah gak kena tapi kok lama-lama jadi makin pening gitu ya kenapa jadi mungkin jadi tadi tuh aku sempat ngobrol sama temen-temen beberapa gitu kan ada gak sih yang ngalamin sama kayak aku gitu apa cuman aku doang nih jangan-jangan yang stress gitu kan jadi aku tuh suka ngerasa kalau misalkan kerja gitu ya di rumah terus ada tekanan gitu misalnya stress dari kantor atau apapun itu oke setiap aku tuh ngerasa stress tuh kepala aku tuh pusing gitu bagian sini gitu nah itu tuh sebenernya nyambung gak sih antara stress sama kepala gitu dah oke banyak deadline berarti ya kerjaan numpuk sudah mau detik-detik terakhir pakai mules gak keringet dingin keringet dingin susah tidur ya kadang-kadang kalau misalkan kerjanya gak kelar gitu terus harus ah besoknya harus ngapain lagi nah itu kadang-kadang makin gak bisa tidur tuh dok sakitnya disini sekitar sini oh disini di belakang sini nih dok belakang sini belakang sini kayak diikat gitu ya ini tengkuk sini kadang-kadang tuh kadang tuh suka sama suami tuh suka minta dicubitin karena wah alesan aja itu alesan modus mas modus hati-hati ya suami saya gak denger geben aja oke enak dong oke itu satu tanda berarti itu ada namanya tension headaches tension karena tegang tension itu akan memaju otot-otot itu jadi kenceng semua oh biasanya otot di daerah sini itu karena stress tadi bener ya dok ya karena stress tadi kayak stress misalnya kita takut gak liat ular enggak enggak yang binatang yang ditakutin apa kecowak kodok 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 bisa berdebar-debar kan lumayan tapi kodok itu kodok itu kodoknya gak ngapa-ngapain kan enggak 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 parno aja sendiri kenapa bisa begitu enggak itu karena mekanisme kita otomatis itu jadi kok ada rasa takut cemas gitu kayak orang liat kecowak takut adik aku kalau liat cecak bisa histeris ya oh gitu dia ada di sini nih malam nikdata ya itu dan dia bisa berdebar-debar jantungnya bisa macam-macam itu otomatis padahal cicaknya gak mau ngapain harus cicaknya ngapain jadi tubuh kita itu jadi secara psikis kita oh itu hanya masalah psikis bisa tapi secara yang namanya psikis suatu emosi itu pengaruh contohnya kita berdebar-debar kencang bisa keringat dingin padahal gak ngapa-ngapain kan tapi tubuh itu akan merespon secara otomatis dan itu gak terkontrol sama kaya rekerjaan dan itu mungkin tegang otot-otot disini kaku kontraksi sehingga tubuh darah yang terjepit sehingga rasanya gak enak no dan itu obatnya simpel tadi dibijit-dijit tuh si adik aku bilang jangan bawa-bawa aku tuh ya maaf ya saya buka rahasia keluarga disini jadi tidak takut salah tidak oh gitu bijit itu salah satu cara untuk meringankan si tegangnya otot itu? iya karena kalau ototnya itu tegang kemudian dibijit ringan ya bijitnya apalagi dibijit orang tersayang kan oh iya iya itu kan rileks kan dia jadi rileks jadi apapun yang bisa membantu relaksasi itu membantu bijitan ringan mandi air hangat selesai kerjaannya yang penting stressornya dihilangkan kemudian dibantu ketegaknya tadi analgesik ringan mungkin bisa membantu oh gitu kayak jenis paracetamol itu bisa membantu juga ringan-ringan aja kalau memang lebih berat nanti kita bisa tambahin obat yang lebih berat tapi selama terapi psikis itu bisa diperbaiki itu rasanya gak perlu bijit tadi di bijit ayang tadi bener ya iya maksudnya jangan kenceng-kenceng ya karena bijit itu kalau kekenceng-kenceng trauma tapi kadang kalau misalkan saya akan ngerasa makin kenceng itu kayak makin enak gitu iya tersantung intensitasnya iya jadi biasanya itu ada namanya trigger point-nya untuk otot yang paling kaku itu ada di bijit di tempat yang yang nyeri itu itu bisa membantu tapi jangan terlalu keras juga nanti namanya ototnya cedera oh cedera malah sakitnya ada kan aku habis bijit kok gak enak malah ya itu berarti bijitnya gak pas dia justru menimbulkan cedera jadi itu malah gak bagus jadi ya ada ilmu-ilmu yang benar tuh dimaksudnya apakah harus disini apakah harus disini ya titik nyerinya dicari kemudian dipijit pelan aja kayak di diurut lah diurut ototnya dibuat relax lagi sentuhan-sentuhan seperti itu nah itu bisa membantu koyok itu bisa maksudnya kita harus ada ya koyok panas ada yang suka dikasih dingin keroan boleh gak tuh keroan boleh tuh juga oh boleh ya berarti keroan itu boleh ya boleh tapi ya ringan ya tinggal itu membuat membuat relax aja gitu bisa karena kan suka ada yang orang bilang gini dong nih sampai ini merah gitu ya lah itu kayak gitu ya ada kenapa orang kalau di keroan itu kadang merah kadang gak katanya kalau misalkan makin merah iya kalau makin merah tuh oh berarti masuk angin nih kalau misalkan gak merah berarti oh ya itu gimana tuh ya karena kalau pada saat orang ada sakit barang badannya ada inflamasi di atas pembucarannya itu lebih melebar sehingga kalau di keroan itu kan sebenarnya merusak gitu tumbuh darah kecil kecil di pecah oke oke tapi dengan dia pecah itu ada dirilis zat-zat tertentu yang bikin rasa tubuh lebih enak lebih relax ya 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 tapi jangan berlebihan lah apapun yang berlebihan gak baik oke 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 picit ringan oke rileks oke yoga sebenernya kan ahli yoga juga nih kalau habis yoga enak gak enak 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 seperti itu relaksasi pakai yoga stretching gitu bisa membantu juga berarti oke ya picit samping mata boleh gak picit samping mata disini kan sudah ada yang tanya tuh samping mata itu karena memang otot yang kaku sering disini ah ya 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 sering disini jadi namanya otot temporalis disini itu sering kaku banget kalau di bicit samping sini rasanya lebih enak nah disini-sini jadi sebenernya gak itu jangan di dalam mata ya sakit tengah mata gak boleh jangan dok jangan merah nanti matanya jangan dong lapar minum paracetamol paracetamol ya paracetamol itu kan obat pengilang sakit yang paling gampang banyak-banyak di pasaran dia dalam susu kecil itu sangat membantu saya sendiri minum kalau kecapaian malam susah tidur itu bisa badan gak enak soalnya saya minum yang 500 miligram gitu aja tapi jangan terlalu sering nah itu boleh berapa kali itu bisa 3-4 kali dari 3-1 bisa maksimalnya gitu berapa hari dok? tapi ya ya itu kalau perlu aja kalau udah gak sakit jangan dirutinkan nah berarti pertanyaan lagi nih selanjutnya sampai tahap mana kita harus ah kayaknya gue harus ke dokter deh kayaknya sakit kepala gue kok seminggu gak keluar-keluar gue udah paracetamol nah itu gimana tuh kalau sakit kepala itu hilang timbul ada kerjaan habis itu hilang itu normal lah tapi kalau sakit kepala itu terus-terusan walaupun kita minum obat pertama satu hari ini minum paracetamol satu nih kelar besok minum dua baru hilang berhari itu tambah harus makin nah itu kita harus hati-hati jadi ada sesuatu ceronis yang harus kita awas badai ya gak nakut-nakutin ya ya tapi harus kita yakinkan gak ada sesuatu yang gak normal jadi sekarang nih kan kalau mau gampang ya yang secara spesifik itu ya kita screening lah ada namanya brand screening kita juga harus ya kotak kita kan fungsinya di dalam itu ada apa screening orang bilang screening screening itu dikerjain oh saya sehat kok buat apa sih saya di namanya screening itu dikerjakan pada saat belum ada gejala oh kayak misalnya kalau cewek itu mamografi oh iya 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 pap smear itu kan gak nunggu ada apa-apa dulu kan betul harus rutin setiap tahun tapi ada faktor ada faktor resiko usia bertambah itu harus sama seperti nyeri kepala jika sudah ada sesuatu yang dirasa tidak baik itu kita bisa screening dengan yang paling mudah dengan MRI oh jadi sebenarnya screening itu emang wajib juga berarti dok ya termasuk salah satu kayak tadi kan kalau diperlukan saya sudah usia ada riwayatnya di kepala berulang iya di atas 40 dan dengan teriwayatnya di kepala yang makin memberat saya berarti masih jauh ya dok ya saya kan masih 17 enggak sudah 17 kan ya 17,5 ya dokter kas 19 iya 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 saya 20 lah 20 dikit oke oke kalau misalnya saya bilang oh salah satu solusi supaya tidak sakit kepala itu adalah hilangkan stres dokter setuju gak setuju setuju ya setuju ya setuju setuju misalkan kalau tadi kita ngobrol tentang stres karena kerjaan yaudah berarti gimana caranya kita di kantor atau kerjaannya ya diselesaikan dengan baik gitu ya enggak diselesaikan betul kalau misalnya saya mau tanya lagi nih dokter pernah gak dengar katanya kita kan sekarang work from home nih banyak di rumah gitu kan nah mungkin yang tadinya kita sama rumah kita kurang aware kita kurang care sama rumah sendiri karena kita sekarang udah 3-4 bulan di rumah oh berarti kan kayaknya ada beberapa orang yang akan lebih gimana caranya gue nyaman kerja di rumah sendiri gitu misalnya ya terus ada beberapa orang yang akhirnya punya tanaman nih taruh di rumahnya kayak di belakang aku ini aku tuh dengar bener gak sih pintar dok itu orang yang ada tanaman itu tanaman apa dok tau gak ini gak disiram seluruh tahun gak apa-apa kalau yang ini ya kalau yang itu saya pernah dengar juga kalau misalnya tanaman itu bisa membangkitkan mood bisa menghilangkan stres itu dokter setuju apa gak setuju banget oh gitu berarti emang ada tapi bukan tanaman plastik kayak gini ya tanaman beneran ya jangan 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 ikutin dokter nanti ya 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 ini ini punya punya ibu mertua saya jadi saya saya buka rahasia lagi ngambil boleh ngambil pasti ngambil ya oke jangan bilang bilang jadi tanaman gimana gimana tanaman kayaknya suka kan kok suka sudah berapa lama aku suka tanaman sebenarnya udah lama tapi apa yang paling dinikmati pada saat bersama tanaman itu udara jadi lebih bersih ada hijau-hijau di rumah jadi lebih enak ijau-hijau di rumah terus apalagi kalau buat foto bagus dok kayak gini kan foto bagus oke oke buat foto yang miara siapa miara sendiri atau miara dok jangan miara merawatnya miraminnya iya 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 merawatnya saya sendiri dok oke merasakan tanaman tumbuh itu gini-gini mati kan dia tak daunnya tumbuh dari ini iya 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 ada yang muncul bayinya yang pun kayak ada yang muncul baru pernah gak tanamannya mati? pernah 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 iya kena matahari kebanyakan kebakar ketendam atau mati juga pernah dok oke terus tapi abis itu beli lagi kan iya dong belajar dari hal baru kan dari tanaman eh kalau ini gak boleh sinar matahari kebanyakan iya 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 kita tanam lagi kita siramin lagi eh ini bagus ada komunitas gak? ada komunitas? temen-temen sesama pecinta tanaman kumpul itu gak ghibah yang lain-lain tapi ngomong tanaman wih sekarang cenderung kalau misalkan aku suka ngeposting tanaman jadinya sekarang ngobrol tentang tanaman yang tadinya misalnya ada orang ngobrolin sepatu jadi ngobrolin tanaman oke lebih hemat dok gitu enak sih jadinya lebih hemat dan googling juga kan tanaman cara merawat tanaman itu yang bikin kurangin stres oh iya juga ya dok ya iya dan lagi pada saat kita beli tanaman kita bisa gak yakin dia terkontrol mau tumbuh sendiri kayak apa bisa gak kamu kirain nanti kalau saya siramin nih batangnya bengkoknya kesana daunya tumbuh 3 5 ngira-ngira ngira-ngira aja sih gitu sendiri ngira-ngira tapi kan kita gak bisa ngontrol itu salah satu hal yang membuat kita lebih bisa menerima sesuatu itu di luar kendali kita orang pengen tanaman itu gitu kan dia hanya bisa membuat kondisi yang paling bagus buat tanaman saya kita biarkan tanaman itu dan Tuhan yang bekerja ya boleh kita menikmati hasilnya kan tapi kalau ini oh ini kebakar ini gak boleh nih itu itu membuat kadang-kadang kita yang terlalu perfeksionis itu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan filosofi dibalik tanaman orang yang suka tanaman itu pasti dia bisa menerima ini pasti gak bisa ini sesuatu gak bisa dikontrol ini gak bisa dikontrol tapi kamu bisa membantu dia tumbuh lebih bagus ah iya iya dan kamu belajar dari pengalaman kan pada saat tanaman itu mati kita belajar manusia itu orang makhluk yang paling suka belajar iya 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 kalau dia membelajari hal baru dan dia menikmati maka begitu tanaman kamu mati kan kan berarti dia gak beli tanaman lagi kan beli lagi kan beli lagi kan buku beli lagi kan betul dia belajar hal baru tanya kawan gua ngomong ih tanaman ku bisa begini daunya sebagus jadi sarana sosialisasi kita temu teman baru sosialisasi ada bahan yang diomongin bahan yang diomongin bahan yang diomongin dan bahan itu menyenangkan itu salah satu hal yang menghilang kayak orang ada yang suka sepeda jadi kayak mengalihkan ya dok ya mengalihkan sosialisasi sendiri dan jadi sarana aktualisasi diri aku punya tanaman ku bisa kayak gini loh iya 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 kan bangga dia waktu postingnya oh bisa bunganya cantik ya iya iya ada kepuasan tersendiri ya dok ya dan kita dipuji kadang eh bagus tanaman oh manusia mana yang gak suka dipuji kan itu yang membuat kita itu jadi lebih-lebih lebih senang ya mungkin sebenernya gak tanaman aja dok kayak banyak juga orang yang sekarang tadi dokter bilang ada yang sepeda sekarang ada yang suka yoga ada yang macam-macam gitu yang penting kita harus mengalihkan tata stres itu biar terhindar dari yang enak-enak bener-enak ya betul apapun itu tanaman salah satu yang paling bagus karena dia ijo itu ada banyak risetnya yang bilang kalau tanaman bisa membuat lebih rileks orang lebih baik emosi lebih terkontrol itu bisa oke setuju setuju oke waktunya dokter kayaknya gak terlalu banyak nih atau mungkin dokter punya masih ada waktu lagi atau ada yang mau nanya mungkin atau mungkin dokter oh pasti lah kita nanti gabung lagi oke waktunya juga gak banyak ya kita bikin short live kayak begini lebih sering kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan atau temen-temennya GIA yang mau gabung boleh kita kontak-kontak nanti kita atur waktunya next time kita ada diskusi tentang yang lainnya dok ya apapun oke urusan kesehatan otak atau ya asik punya temen baru dan bisa ngobrol kayak begini oke kalau gitu thank you terima kasih untuk temen-temen dan temen Indonesia ini temen kita GIA nanti kita akan lebih sering live seperti ini niatnya 9 menit jadi GIA ya sekarang udah hampir 19 nih udah hampir 18 nih ya terima kasih untuk udah lagi ada yang ngomel di belakang nih kalau kita ketemu dah oh iya